pemirsa langgan lapak 195 diri dimanapun anda berada semoga kita dalam keadaan sehat dan kesuksesan selalu menyertai kita semua kali ini saya mau berbagi tutorial untuk menyalakan power mobil jika digunakan di rumahan maupun miniatur ini untuk pemula yang belum pernah memasang power ini sekaligus tes power audio bose 5 channel dan nanti tes subwoofer jdc kita bahas sedikit tentang power ini ini power audio bose seri terbaru penutupan power audio mobil 4 channel MOSFET ini bodynya transparan terlihat maksimal powernya 35000 Watt disini ada dua input dan satu out seperti power mobil pada umumnya besoknya nanti saya menggunakan cc seri 122 langsung saja kita rantai ke masing-masing ini subwoofer cc 12 sen bodi belakangnya seperti ini seri cs128 subwoofer ini hanya diproduksi dalam satu seri satu warna satu jenis saja untuk saat ini saya tidak suka mengambil merek ini karena tidak ribet hanya satu jenis biar tidak bingung milihnya nanti untuk para pelanggan semua dan standar belakangnya maksimal power 600 Watt pemirsa terima kasih terakhir menyaksikan seperti yang saya sebutkan tadi saya akan memberikan tutorial tentang pemasangan power mobil ini untuk dipakai di rumah ataupun di miniatur ini untuk yang sangat pemula sekali untuk harus listriknya di sini ada tulisannya ground remote sama B plus jadi nanti remote saya sudah siapkan power supply ini pengganti api saya pakai 60 ampere kalau kalian punya api bisa pakai api ini pengganti api minimal 30 ampere makin besar ampernya makin bagus ini sudah saya siapkan langsung di sambung panas saja saya siapkan langsung di sini tidak tahu seperti ini ini rangkaian yang bisa kita kemudian dengan remote ini jadi plus terus ini kita sambung minusnya selanjutnya kita pasang speaker nya speaker kanan dan kiri ini terpisah untuk inputnya ini sebelah sini untuk bassnya untuk desktop sebelah ini untuk middlenya nanti kita colokin input RCA nya sebelah sini untuk bagian bass sebelah sini untuk bagian middle kalau di mobil ini untuk depan ini untuk subwoofer di belakang seperti ini saya sambungkan subwoofer nya ini saya break di sebelah sini ini bisa satu-satu gini atau di break kayak gini biar powernya lebih kuat yang sebelah sini middle langsung kita nyalakan pemirsa karena saya mau tes buffer jadi saya dicolokin sebelah sini ini ada tiga frekuensi saya colokin sini langsung ke input saya coba pakai HP audio HP saja ini sudah siap dinyalakan pemirsa inputnya saya pakai jalur bila ada bunyi dengong listrik itu berarti kualitas kabelnya kurang bagus gunakan kabel yang berkualitas dan sesuai standarnya biar hasilnya jernih atur posisi frekuensi nya di tempat yang anda sukai selamat menikmati 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 itu tadi pemirsa tentang cara menyalakan power radio mobil untuk dipakai di rumah maupun di miniatur jadi disini nanti dibagi dua input sebelah sini untuk bass sebelah sini untuk middle-land speaker nya pun terpisah sebelah sini untuk sumber versat sebelahnya satu lagi untuk bisa terbalik tergantung powernya masing-masing baik pemirsa itu tadi tutorial cara menyalakan power radio mobil untuk dipakai di rumah maupun di miniatur sekaligus tes power 4 channel audio posi seri api 4404 terima kasih sudah menyaksikan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar sampai jumpa di ulasan berikutnya jangan lupa belanja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati